Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Hamdan Youtuber Setama-tama saya mengucapkan terima kasih Pada pihak-pihak yang telah mendukung channel saya Dengan cara subscribe, like Memberikan komentar Dan share video saya ke sosial media yang lainnya Tak lupa saya mengucapkan terima kasih Pada pihak-pihak yang telah berbagi pengetahuannya Nah yang terakhir Namun tetap paling utama adalah Semoga keselamatan dan kesehatan ada pada diri kita semua Amin ya Allah Nah sebelum-sebelumnya kan saya sudah menjelaskannya Cara belajar rumus if Terus cara belajar rumus if and Lalu ada juga menjelaskan tentang cara belajar rumus if or Nah di video kali ini saya akan menggabungkan nih Cara belajar menggabungkan rumus if and dan or Ini digabung nih ya Tabelnya itu sudah saya siapkannya Menghasilkan dalam satu bulan nih Misalkan 5 juta ya Bisa ada biaya hidup Diving cost 75% dari 5 juta Yaitu 3.750.000 Berikutnya pengeluaran berikutnya adalah Gaya hidup lifestyle 10% dari pendapatan Yaitu 500.000 ya Nah yang terakhir investasi 15% dari 5 juta yaitu 3.750.000 Nah nanti disini harus muncul Nilain itu Penganggaran yang baik atau harus dievaluasi Seperti ini ya Penganggaran yang baik itu warna kuning Harus dievaluasi warna hijau Nah adapun syaratnya adalah seperti ini Jika biaya hidup lebih kecil dari 3.750.000 Karena ini ya 3.750.000 Biaya hidupnya lebih kecil nih Dari sini Atau gaya hidup lebih kecil Dari 500.000 Dan Investasi lebih besar dari 750.000 Nah maka itu merupakan penganggaran yang baik Dan jika sebaliknya Kalau biaya hidup lebih besar dari 750.000 Lalu gaya hidup lebih besar dari 500.000 Dan investasinya malahan lebih kecil Dari 750.000 Maka itu penganggarannya harus dievaluasi lagi Atau realisasinya harus dievaluasi lagi ya Ada yang kurang tepat Kurang pas Nah oke Sebelum kita mulai rumus Saya siapkan dulu nih Ininya biar berwarna Nanti begitu hasilnya keluar Warnanya sesuai dengan yang kita inginkan Yaitu penganggaran yang baik berwarna kuning Harus dievaluasi berwarna hijau Oke kita mulai ya Sorot dulu nih Nah sorot dulu Lalu pilih ini Conditional formatting Pilih new rule Nah disini Di submenu Select a rule type Kita pilih format only cells that contain Nah disini ada format only cells with Kita pilih ya Specific text Yaitu Text khusus Containing Yang mengandung Mengandung apa nih Yaudah kita ketikkan aja Kita main aja ya Penganggaran yang baik Nah Penganggaran yang baik Nah Warnanya apa Nah untuk memilih warna disini Format Nah ini warna kuning nih Oke Ya sudah kita pilih Lalu pilih Oke Oke lagi Nah berikutnya untuk memilih Harus dievaluasi nanti Akan bernama hijau Tetap ini disorot ya Nah lalu pilih Terbiasa Conditional formatting Pilih manage rules Nah ini kelihatan nih tadi Rule yang pertama Nah sekarang kita buat yang Rule yang kedua Lalu Kita pilih New rule Nah di select A rule type Kita pilih yang Format only cells That contain Nah di format only cells with Kita pilih yang Specific text Atau text khususnya Containing Yang mengandung Apa nih Harus dievaluasi Kita ketikkan aja Harus dievaluasi Nah harus dievaluasi Warna hijau Ya Berarti kita pilih ini Format Untuk menentukan warna Hijau Hijaunya hijau muda ya Ya aja nih More color aja Kalau nggak ada Pilih more color Nah ini aja nih Sepertinya sama ya Lalu pilih ok Pilih ok lagi Pilih ok Nah disini Pilih apply Apply dulu ya Udah apply Pilih ok Nah selesai Mewarnain Nanti hasil rumusnya keluar Bakal sesuai dengan Warna yang kita Kan lagi Nah berikutnya Sekarang kita Mulai mengisi rumusnya Kita tempatkan Pulsor di F2 ya Nah F2 Ini kelihatan Disini nih Kelihatan F2 ya Kita mulai If Nah ya Sama dengan If Nah ini kan Jika biaya hidup Lebih kecil Dan 3 juta 750 ribu Nah Bia hidup yang mana Ini kan Nah jika Kurung buka dulu ya Kurung buka Ini kita syarat Bia hidup Nah biaya hidup Syaratnya apa Lebih kecil dari 3 juta 750 ribu Ini Lebih kecil Tanda ini Ya Tanda ini Kelihatan 3 juta 750 ribu Ini kan Bisa diketikan Tapi saya Bersuka dengan Klik selnya Ini 750 ribu Nah Ini logical testnya Nia Atau Nah Atau Berarti harus ada Dua pilihan Koma dulunya Atau Berarti disini Harus Setelah If Kurung buka dulu Nih Kurung buka Kurung buka Tambahin Or Karena Atau Ya Atau Gaya hidup Gaya hidup Gaya hidup Gaya hidup Gaya hidup Yang ini kan D2 Lebih kecil Dari 500 ribu 500 ribu Mana yang ini kan Lebih kecil Ya Lebih kecil Tanda ini Seperti ini 500 ribu Ini Kurung tutup Langsung Masuk Logical test Feli Karena ini Ada Agak Dua Dan Investasi Lebih besar Dari 750 ribu Koma dulu Ya Dan Berarti ada Kriteria 2 Ya Berarti Kalau Dan Disini Tambahin Lagi Setelah Rumus If Kurung buka Tambahin Dan N Ya Kursornya Disini Setelah Koma Ya E2 Lebih besar Dari 750 ribu Lebih besar Tandanya Seperti ini 750 ribu Kan Yang Ini Kita Klik Lalu Kurung Tutup Nah Logical test Sudah Beres Kelihatan Langsung Kita Klik Kita Ketikan Koma Value If Nah Jika Sesuai Dengan Logical test Hasilnya Mau apa Nih Value If True Maka Itu Merupakan Penganggaran Yang Baik Maka Itu Merupakan Penganggaran Yang Baik Kita Ketikan Aja Disini Boleh Klik Ya Maka Itu Penganggaran Yang Nah Value If Koma Lagi Nah Value If False Nah Jika Tidak Sesuai Dengan Logical Ates Gimana Dan Jika Sebaliknya Ya Disini Ada Dan Jika Sebaliknya Maka Harus Dievaluasi Berarti Koma Harus Dievalsinya Tidak Klik Aja Kurung Tutup Sudah Enter Ya Sudah Kelihatan Kan Ternyata Hasilnya Ini Kelihatan Langsung Warna Hijau Harus Dievaluasi Langsung Warna Hijau Otomatis Sama Ya Kenapa Harus Dievaluasi Karena Tadi Tidak Sesuai Dengan Kriterian Jika Biaya Hidup Logical Tidak Sesuai Dengan Logical Guys Jika Biaya Hidup Lebih Kecil 3.050.000 Ada Ada Nih 3.050.000 Ini Malah Gede 4.050.000 Sudah Gagal Langsung Atau Gaya Hidup Lebih Kecil Dari 4.000 Wah Tidak Masuk Nih Sudah Gagal Dua-duanya Tidak Masuk Lagi Langsung Harus Dievaluasi Dan Investasi Lebih Bisa Dari 750.000 Malah Ini Lebih Kecil Bukannya Hasilnya Harus Dievaluasi Nah Untuk Mengetahui Berikutnya Daripada Ngetik Ulang Kita Copy Tapi Sebelum Copy Harus Diingat Ini Kan Ada G5 G15 G16 Ya Nah Ini Kan Ini Harus Di Absolut Kan Dulu Kita Solot Absolute Itu Maksudnya Kalau Kita Copy Ke Sel Yang Lain Ini Tidak Akan Berubah Makanya Sudah Kita Solot Pilih F4 Ya Dah Yakin Enter Kita Copy Solot Kita Klik Double Klik Nah Nih Ada Penganggaran Yang Baik Kenapa Penganggaran Yang Baik Karena Sesuai Dengan Logical Test Nah Ini Jika Biaya Hidup Lebih Kecil Dari 3 Juta 750 Rewu Ini Kan Masukkan Lebih Kecil Dari 3 Juta 750 Rewu Kita Kasih Warna Kuning Atau Gaya Hidup Lebih Kecil Dari 500 Rewu Ya Hidupnya Lebih Kecil Dari 400 Rewu Sama Dan Investasi Rewu Besar Dari 750 Rewu Iya 1.050 Rewu Udah Mas Semua Karena Ini Semuanya Sesuai Dengan Logical Test Ya Makan Sudah Hasilnya Penganggaran Yang Baik Oke Benah-benah Dapat Dengerti Misalkan Kurang Ada Kurang Yang Jelas Atau Mau Kritik Ataupun Saran Silahkan Tulis Di kolom Komentarnya Saya Akan Dengan Senang Hati Membacanya Dan Menemukan Itu Menjadi Bahan Koreksi Bagi Saya Untuk Membuat Video Yang Lebih Baik Dan Penjelasannya Yang Lebih Mudah Dimengerti Oke Jangan Lupa Like Video Ini Subscribe Dan Nyalakan Nucinnya Supaya Teman-teman Tidak Ketinggalan Video Berikutnya Semoga Bermanfaat Bila Hitopi Kuali Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat